Kejadian berawal ketika ketiga korban yang merupakan siswa kelas 4 SD bermain saat jam istirahat di belakang sekolah di gedung tua bangunan perumahan guru yang tidak lagi digunakan. Diduga karena rapuh salah satu dinding bangunan berukuran 1x1,5 meter robo dan menimpa ketiga korban. Salah satu guru yang mengetahui kejadian ini dari siswa kemudian berusaha untuk menolong korban dan membawa ketiganya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, salah satu korban dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa material tembok. Sementara dua korban lainnya masih menjalani perawatan, kini jenazah korban dibawa ke rumah duka. Bapak yang pertama dapetnya? Iya, saya yang pertama karena Anupanik, terdek-terdeknya Anupanik disini. Kondisinya memang seperti apa ini korban? Terbaring nih. Kengkurat satu sama Anupo. Itu berapa orang? Dua orang yang terbaring, satunya duduk. Tertimbun itu material bangunan? Iya, tertimbun dengan umur bangunan. Itu lagi jam pelajaran atau? Istirahat nih Pak. Memang dia lagi main atau? Saya juga kurang tahu, Pak, karena saya ada dalam nurangan. Tapi memang disini seringnya naas main biasanya? Tidak, Pak. Tidak, selalu saya duduk disini, duduk saja, tapi tidak pernah mau main disini karena jalan ileram memang. Oh, begitu ya.